Intro Minibus rombongan guru-guru pendidikan anak usia Dini Paut asal Kabupaten Simalungun mengalami kecelakaan tunggal karena menabrak pohon kelapa di sisi jalan desa Barambang, Tapanuli Tengah. Akibatnya seorang guru dan supir minibus tewas di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan dari Kanit Lakalantas, Polresta Panuli Tengah kecelakaan tersebut diduga supir minibus bernama Syukrin Siregar mengantuk dan hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya. Minibus dengan nomor polisi BK1441JT tersebut yang melaju dengan kencang kemudian menabrak pohon kelapa di sisi jalan. Akibat kuatnya benturan, minibus pun sampai ringsek. Kejadian laka lantas tersebut mengakibatkan supir dan seorang penumpang yang berada di depan tewas di lokasi kejadian. Sementara enam penumpang lainnya mengalami luka-luka. Di kemungkinan pengambuni mengantuk sehingga menabrak pohon kelapa. Rutenya dari searah Sibulga menuju arah kebaru. Namun sebenarnya orang ini mau mendatangi familinya di Sorkam. Kalau kita lihat kejadian dari lokasi mungkin kecepatan mungkin ada sekitar 70-80. Yang MD atau meninggal dunia, dua orang. Yang enam orang lagi luka ringan. Butuh waktu satu jam lamanya bagi petugas set lantas Polres Tapanulitengah dibantu warga setempat mengevakuasi seluruh penumpang. Kejadian laka lantas tunggal pada minggu 31 Mei 2020 itu masih ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Tapanulitengah. Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2STV, memberitakan. Terima kasih telah menonton!